assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam contohi salam jodoh dan singgah jodoh toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia Raya Oke menjawab pertanyaan eh permintaanmu kawan untuk yang diundi supaya enggak terlalu mewah-mewah nggak apa-apa yang penting banyak ya maka kali ini saya kabulkan permintaanmu ya ini ada empat senapan ini karena ini stok lama maka ini gantinya bocah belok jadi untuk bulan ini harusnya kita uni dua bocah maka kita uni empat senapan ini dua senapan PCP Jawa yang yaitu yang kedua ini dua pompa samping gratis untuk mu yang penting caranya ingat dan dilakukan wajib itu ingat senapan angin ingat cvs.begitu komennya dan dikomen di dua channel yaitu cvs.begitu dan asodoro official karena kita akan uni di dua itu ya dua channel itu ya kapan mundinya terserah gua dong mau besok besoknya besoknya lagi makanya yang paling setiap hari harus komen komennya seperti tadi ingat senapan angin ingat cvs.begitu dan aku mau besoknya Jawa Om tetap aku mau pasang minggu seperti itu caranya ya dan harus menggunakan namamu dan kabupatenmu nanti untuk penyerahan atau bentuk pembukian gunakan ktp.begitu seperti itu kawan-kawan ya dan ini ini hanya untuk orang-orang yang konfirmasi setelah 15 menit dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu upis salam judar dari cvs.begitu toko senapan angin terbesar kedua di indonesia yang senapan angin ingat cvs.begitu berjumpa lagi dengan saya Reci Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di cvs.begitu Oke mantep banget tadi udah diinfo kan oleh Pak Bos Sodor ya teman-teman ada giveaway terbaru empat unit senapan angin tadi kita luncurkan kepada teman-teman yang akan beruntung mantep banget kan teman-teman nah pokoknya semangat komennya diawali ingat senapan angin ingat cvs.begitu dan juga tampilkan keinginanmu dan juga kabupaten atas nama juga ditampilkan ya teman-teman nah pokoknya entah ngundinya kapan kita saya pun juga gak tahu terserah Pak Bos sendiri nanti ya teman-teman seperti itu pokoknya kalian ya semangat untuk komennya nah tadi ada info terbaru sekarang juga ada senapan terbaru lagi ya teman-teman nah ini yang kemarin kalian gak kebagian Predator OD38 yang pakai chamber monolet sekarang udah ready kembali ini dia unit senapan angin Predator OD38 yang pakai chamber monolet ya teman-teman nah ini baru saja tiba baru saja ready di CVS odor ini stoknya hanya 5 unit saja siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya seperti itu sebelum kita lanjut bahas tentang spek dan juga harganya kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin Predator OD38 yang pakai chamber monolet ini terlebih dahulu saja kita simak video tes akurasinya berikut ini check it out oke teman-teman ini dia kita kedatangan unit yang kemarin kehabisan stoknya kalian gak kebagian yaitu adalah unit senapan angin Predator OD38 monolet ya ini pakai chamber monolet pakai tabung OD38 Predator ya teman-teman nah ini ready hanya 5 unit siapa cepat dia yang dapat pokoknya nah ini sebelum kita siap jual ya teman-teman seperti biasa ini barang baru saja ready baru saja tiba di kuda CVS odor kita mau tes akurasinya apakah oke banget untuk akurasinya kita akan belum tahu ya teman-teman nah ini kita akan tes akurasinya di jarak kurang lebih seperti biasa ini 25 meter untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green oke mantep sekali ya teman-teman nah ini senapan ini sangat cocok sekali buat big game sangat pakai tabung kecil ya teman-teman powernya juga sangat-sangat mantep banget jadi ini memang jarak idealnya buat jarak 30 meteran lebih ke atas sedikit ya teman-teman ya memang kalau buat khusus long rank ini agak kurang cocok kalau buat big game ini sangat cocok sekali memang powernya power besar kalau yang pakai tabung kecil seperti ini oke nah ini kita lalu saja simak video tes akurasinya kurang lebih di jarak 20 meter ya teman-teman nah itu dia ada ruang yang kosong kita akan simak oke mantep sekali pas di reticle apakah masih belum satu lubang disitu ya teman-teman dua kali mantep belum satu lubang mantep sekali teman-teman pelurunya cocoknya Hercules ya tiga kali mantep belum satu lubang empat kali kita tambahin satu kali lagi ya teman-teman lima kali belum satu lubang mantep banget kita nyatakan lulus tes akurasinya oke mantep sekali ya teman-teman teman-teman nah ini dia penampakan dari unit senapan angin predator OD38 yang pakai chamber monolet nah ini stok ready hanya lima unit saja lima orang tercepat dia yang dapat ya teman-teman soalnya memang jadi primadona kalau yang OD38 pakai chamber monolet seperti ini oke mantep sekali itu dia ya teman-teman tadi udah jelas tes akurasinya nanti kita bahas lanjut tentang bagian spek dan juga harganya dari unit senapan angin predator OD38 pakai chamber monolet ini langsung lanjut kita bahas spek-speknya oke mantep banget tadi ya teman-teman hasil tes akurasi dari unit senapan angin predator OD38 yang pakai chamber monolet ya mantep banget tadi tes akurasinya ini T1 lubang lima kali ini sangat sangat cocok sekali ya ini saya kasih tahu terlebih dahulu buat kalian sebelum beli unit ini nah unit yang pakai tabung kecil seperti ini memang jumlah tembakannya tidak bisa banyak ya teman-teman nah ini memang spesialis buat big game alias yang buat berburu hewan besar bisa juga buat burung tapi memang ini kelasnya memang agak boros soalnya ini memang powernya ya power besar ya seperti itu ya teman-teman nah untuk unit yang pakai OD38 OD32 memang tidak bisa sampai 50 kalian 30 kalian itu tidak bisa ya paling 20 kalian sampai mentok 30 kali setelan paling irit ya bisa ya memang powernya power besar ruang ledaknya memang tabung kecil seperti ini tidak bisa muat banyak meskipun anginnya ngisinya sama 2700-2800 memang jumlah tembakannya antara bocap sama yang OD38 memang beda untuk jumlah tembakannya seperti itu ya teman-teman nah kalau pengen beli unit ini ya memang kalian harus bener-bener memang buat berburu hama yang besar dan juga memang terbiasa membawa senapan dengan hentakan yang sangat keras sekali ya seperti itu nah untuk sedikit kita bahas tentang harganya terlebih dahulu untuk harganya teman-teman kalian semuanya kalau pengen membahas miha sama babi ya ini sangat cocok sekali untuk harga unit ini kalau pengen beli unit aja plus bonus nah ini harganya cukup 3.300.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes makajin perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Malu kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 4.000.000 rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Malu ya teman-teman 3 wilayah tersebut kalau mau ya teman-teman memang pengirimannya memang agak lama ya memang kita kenakan DP minimal kalau mau COD ya teman-teman minimal 300.000 rupiah seperti itu ya nah memang tidak bisa COD full bayar tempat seperti dulu tidak bisa soalnya ya banyak ada orang yang tipu menipu ya teman-teman sampai barang gak dibayar nah itu memang resiko kerja ya teman-teman nah ada kalanya ya seperti itu ya mohon maaf kalau buat 3 wilayah tersebut memang tidak bisa COD full harus dikenakan DP minimal 300.000 rupiah oke mantap sekali itu dia sedikit untuk harganya kalau beli paket full set ini cukup 4.000.000 rupiah saja kalau beli unitnya aja plus bonus cukup 3.300.000 rupiah saja oke teman-teman untuk sedikit cepeknya dari bagian laras ini dia menggunakan laras spesial dari CVS Odor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal ya 50 meteran ya teman-teman jarak ideal seperti itu ya teman-teman 50 meteran ke bawah kalau ke atas memang agak berat tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green untuk bahan larasnya ini banyak dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor nggak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm tidak ada kaliber disini kaliber 4,5 mm semuanya ya teman-teman bahan larasnya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikontak ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti dengan peluru lainnya kalau cocok nggak apa-apa kalau nggak cocok jangan dipaksakan nanti terjadi alur kalian bisa rusak tidak bisa dipakai kembali ya teman-teman nah larasnya mengakibatkan ngaca ya teman-teman seperti itu kalau cocok nggak apa-apa dipakai kalau nggak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman seperti itu itu untuk sedikit perawatan laras ya memang bahan baja apalagi ini bahan baja ya teman-teman nah untuk perawatannya ini diisi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan biar kalau ada kotoran di dalam itu biar bisa keluar dan juga kalau akurasinya kurang membaik biasanya dilakukan hal seperti itu diisi minyak goreng atau oli dari depan sini kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman seperti itu nah untuk alur larasnya ini alur 12 ya teman-teman depan sini juga ada dread buat pemasangan perdam nah ini ada manjelnya kalau kalian pengen suaranya keras kayak tadi nggak usah pakai perdam ya teman-teman teman-teman kalau pengen naga senyap nanti kalian dapat bonus perdam dari CV asodor kita setelkan juga perdamnya dari sini ya nanti dapat perdam mode 38 kita setelkan juga perdamnya dari sini kalian nanti sampai sana tinggal pakai saja meskipun ini pakai kaliber 4,5 mm tapi ini pelurunya cocoknya pakai Hercules double ring daya robekannya juga lumayan besar ya teman-teman kalau kena area fatal kelas babi ini pasti akan tumbang juga ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm jangan ragu jangan takut di full in powernya kenakan area fatal pasti akan tumbang juga oke mantap sekali nah untuk pelindung larasnya yang luar ini juga ada serobong ini serobongnya pakai bahan dural ya teman-teman mantap sekali nah ini serobongnya dari bahan dural oke mantap banget nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya juga menggunakan bahannya dari dural pakai tabung D38 untuk kapasitas yang menangin ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ya bisa 20 lebih dikit juga bisa ya teman-teman setelan paling irit ini buat jarak 10 meteran saja kalau punya jarak jauh ya memang harus ditambahin powernya agak keras ya teman-teman ini pokoknya buat kalian semuanya yang pengen membasmi hama babi meresahkan kebun kalian pakai ini sangat-sangat rekomendasi banget apalagi juga yang pakai satunya yang pakai chamber tumpuk juga sangat-sangat mantap sekali ya teman-teman seperti itu nah ini untuk bahan tabungnya dari bahan dural untuk kapasitas saman angin diisi diamannya saja 2700-2800 PSI biar sil yang ada di dalam sini biar awet kuatan lama soalnya yang lain angin itu terbuat dari sil sil bahannya dari karet ada masanya kalau dia terkena ya kelebihan muatan ya teman-teman akan terjadi robekan nah bisa juga menyebabkan kebocoran seperti itu ya teman-teman mantap banget nah untuk perawatan kedua kalian habis menembak ya teman-teman jangan sampai dihabiskan sampai nol kalau udah sampai 1500 jangan ditembakkan ya teman-teman nah diisi kembali nah untuk habis menembak disisakan itu amannya ada di 1500 PSI biar nanti kalian ngisinya gampang dan juga aman ya teman-teman kalau kalian habiskan sampai nol ngisinya agak susah kalau udah sampai 1500 jangan ditembakkan lagi udah ya teman-teman dan juga dipompa kembali seperti itu nah ini di tabungnya juga ada pelindung rush namanya ini banyak dari ABS ya teman-teman mantap banget nah untuk kelihatan manometer biar ketahuan anginnya manometer ada di depan sini ya teman-teman manometernya ada di depan sini untuk pengisian anginnya ada di chamber menggunakan mini kublar tinggal dicolokkan saja ke selang bombanya oke mantep banget untuk chambernya ini banyak dari Dural seri 6 pembuatan juga semi CNC ini banyak dari Dural seri 6 pakai chamber monoled ya teman-teman nah mantep banget ini sangat-sangat halus sekali oke mantep sekali nah untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single suit kalau kalian masih pemula bingung cara pasang magazine ya teman-teman pakai single suit ini lebih gampang seperti itu ya teman-teman mantep banget untuk cancel kokangnya ini bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri daleman chambernya ini masih menggunakan daleman baja ya teman-teman belum pakai stainless untuk chambernya ini yang luar ya teman-teman udah semi CNC alias muda menggunakan mesin CNC ya mantep banget nah untuk dalemannya masih pembuatan manual makanya disebut semi CNC kalau full CNC itu udah luar sama dalemennya itu pakai mesin semuanya jadi hasilnya lebih halus dan juga sama semuanya dreadnya pun juga presisi semuanya oke mantep sekali nah untuk real teleskopnya yang atas ini menggunakan real teleskop real sebelas ya teman-teman yang bawah menggunakan real teleskop real OD22 jadi yang atas pakai real yang real sebelas yang bawah menggunakan real teleskop dikat ini oke mantep sekali oke ya teman-teman nah untuk triggernya ini dia menggunakan trigger match udah ada safety trigger juga mantep banget popornya ini belum popor lipat ya teman-teman masih menggunakan popor CTR bisa maju dan mundur juga setelan powernya juga udah di luar kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak kenceng powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya untuk hand gripnya menggunakan hand grip ori karet seperti ini di bawah sini juga ada rel buat pemasangan bipod juga ada ini segitiganya bisa dimaju mundurkan pun juga bisa oke mantep sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harganya ya teman-teman dari Unisna Panangin Predator OD38 yang sangat rekomendasi sekali buat kalian yang mengeluh tentang hama babi ya teman-teman ini sangat cocok sekali buat kalian membasmi hama babi ya oke mantep sekali seperti itu saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu upis salam jedor hari saya Fahsodor toko senang Panangin terbesar kedua di Indonesia gak senang Panangin ingat saya Fahsodor selamat menikmati selamat menikmati